Tendangan sudut atau sepak pojok adalah metode tendangan pada salah satu sisi pojok lapangan dalam laga sepak bola. Sebuah tendangan sudut diberikan kepada tim menyerang saat bola meninggalkan area permainan setelah terjadi kontak terakhir pada pemain lawan. Tendangan ini diambil dari sudut-sudut lapangan permainan terdekat di mana bola melewati garis gawang. Tendangan sudut dianggap menjadi peluang mencetak gol untuk tim penyerang, meskipun tidak sebaik tendangan penalti atau tendangan bebas langsung di dekat tepip area penalti. Gol dapat dihasilkan secara langsung melalui tendangan sudut jika penendang kelas dunia memiliki perhitungan akurat tentang penempatan bola atau faktor angin cukup kuat bertiup ke arah gawang. Dan berikut, gila bola akan merangkum beberapa tendangan sudut kelas dunia yang dimiliki negara Indonesia. Yang pertama, Roni Wabia di saat Indonesia melawan Korea Selatan pada tahun 1996. Yang kedua, Fadiel Sausul saat Bali United versus PSDNI 2017. Yang ketiga, Hapidin saat Persiraja menghadapi PSIR Rembang 2018. Yang keempat, Pavel Puriskin di saat PSM menghadapi Semen Padang pada tahun 2017. Janabah Jaya Martin, tapi menjelaskan until Khalil yang sukses mencetak gol kelas dunia di saat bersebaya menghadapi petrokimia Gresik pada tahun 2004. So tetep stay tune terus di Gila Bola tapi sebelumnya jangan lupa ya klik like and subscribe dan aktifkan notificationnya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.